Pasnya sekali ya Bagi kamu yang mengikuti film preman pensiun yang tayang di layar kaca tv nasional, mungkin sudah tidak asing lagi Preman kocak yang dibintangi epikus nandar ini berhasil menarik perhatian penonton Apalagi dibumbui dengan adanya para copet cantik anak buah bos saya Kalian tahu gak, copet preman pensiun dari season 1 sampai dengan season 7 Ternyata dibalik layar kaca, mereka memiliki prestasi yang tak main-main loh Penasaran dengan sosok copet cantik ini, simak videonya sampai habis ya guys Kita mulai dari season 1, ada Neng Dewi Novitasari Kalian masih ingatkan pemeran Dewi di preman pensiun 1? Wajahnya kini sudah tak pernah lagi menghiasi layar kaca Rupanya, Dewi kini sibuk dengan pekerjaannya yang baru guys Dia bekerja di DPR sebagai PNS Menurut kabar yang beredar, pada 2019 Dewi mengikuti tes CPNS Tapi, dia lulus 2 tahun kemudian pada tahun 2021 Lantaran tertunda karena pandemi covid-19 Dia bilang, kerjaan kangus freelance Kamu tahu itu artinya Di season selanjutnya ada Birgita Putri Pasti sudah gak asing lagi dengan sosok gadis yang satu ini Birgita Putri, salah satu artis yang muncul dalam preman pensiun sesi 2 Si cantik putri dalam preman pensiun 2 Berperan sebagai pencopet anak buah bos saya Wah, cantik-cantik kok mau ya jadi copet Namanya juga tuntutan peran ya guys Tapi, tahu gak sih selain main di preman pensiun Si cantik Birgita juga pernah menjadi finalis Dalam sebuah ajang pencarian model di salah satu stasiun TV lo Bukan cuma dompetnya yang aku ambil Pasnya sekalian Selanjutnya ada Delisa Herlina Berbeda dengan copet anak buah bos saya lainnya Pemeran Mira dalam preman pensiun 4 memiliki sosok yang baik Meskipun berperan sebagai copet Dia kerap gagal dalam aksinya lantaran tak tegaan orangnya guys Karir Delisa mulai naik ketika ia bergabung dengan sinetron preman pensiun 4 sebagai Mira Selain itu, si cantik yang menyukai motor klasik ini juga sukses menjadi penyanyi Memiliki suara yang merdu sehingga dia sukses menjadi penyanyi cover yang disiarkan di channel youtube miliknya Sehingga video videonya di youtube mendapat jutaan kali ditonton Kita lanjut, ada Ripka Uli Nama Ripka Uli memang masih asing di dunia entertainment Namun, dia sempat muncul di sinetron preman pensiun 4 sebagai Nina Diketahui, Nina adalah copet rekrutan anyar bos saya sebagai pengganti Mira yang telah berhenti menjadi copet Selain main di preman pensiun 4 Ripka juga sempat mencicipi akting untuk layar lebar Tepatnya di film Dilan Ripka Uli bermain karakter sebagai Susi di film Dilan 1990 pada 2018 Dilan 1991 pada 2019 Sampai Milea suara dari Dilan pada 2020 Di film tersebut, dia sempat membuat geger jagad dunia per fandoman Lantaran, dalam film tersebut Ripka dicium oleh Iqbal Ramadhan Cewek kelahiran Bandung, 18 Februari 1999 itu mengaku banyak fans Iqbal Ramadhan yang cemburu karena hal tersebut Ada bos Apa? Karena gugum sakit Apakah hari ini? Lanjut ke copet berikutnya, Regina Alia Ami adalah pencopet alias anak buah Kang Saeb yang baru Awalnya, Ami justru memiliki misi menjadi mata-mata bosnya, Saeb Ia bersekongkol dengan Juna Yedi dan Mira mantan copet yang sudah bertobat Diketahui preman pensiun lima mengisahkan kehidupan preman dan matan preman di tanah Sunda Ami copet cantik itu tidak benar-benar jadi pencopet, melainkan hanya berpura-pura Ami bertujuan untuk menghentikan aksi Saeb dan anak buahnya yang kian meresahkan Yang terakhir, ada Derby sebagai Adelia Setelah dibebaskan dari penjara, bos Saeb kembali merekrut pencopet baru sebagai anak buahnya Dia berhasil meyakinkan seorang gadis yang memenuhi tiga kriteria Yaitu pengangguran, miskin dan lemah, untuk bergabung dengannya Pencopet baru anak buah Saeb ini adalah Adelia Dia memiliki tubuh tinggi sedang, rambut pendek dan terlihat polos Namun di kehidupan nyata, wanita bernama Derby ini terlihat berbeda Selain memiliki tubuh yang bagus, sosoknya yang tinggi dan ramping mendukung kecantikannya Di kehidupan nyata, Derby jago main biliar guys Selain itu Derby juga hobi moge Wah tomboy kali ya guys Namun, dibalik hobinya yang jarang dimiliki para wanita pada umumnya Dia juga sebagai model profesional Hal itu terlihat dari story Instagramnya Nah, itulah deretan copet cantik anak buah bos Saeb di preman pensiun Yang memiliki kehidupan yang berbeda-beda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!